Pemirsa memasuki musim liburan, para orang tua biasanya membawa keluarganya untuk berwisata seiring dengan penurunan kasus COVID-19. Namun orang tua perlu waspada dengan selalu menjaga kesehatan anak, sebab belakangan ini terjadi peningkatan kasus post-COVID-19 yang menginfeksi anak-anak. Libur kenaikan kelas telah dimulai, seiring dengan membaiknya situasi COVID-19, mayoritas masyarakat membawa keluarganya untuk berlibur. Namun orang tua perlu mewaspadai ancaman kesehatan dari sindrom pasca paparan COVID-19, utamanya bagi anak berumur di bawah 5 tahun. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia Yogi Perwira mengatakan, saat ini terjadi peningkatan kasus Multisystem Inflamentary Syndrome in Children atau MISI yang bereaksi pada anak pasca terinfeksi COVID-19. Dalam diskusi secara daring melalui kanal Youtube BNPB baru-baru ini, Ketua Satgas COVID-19 yang juga dokter spesialis anak menjelaskan, Multisystem Inflamentary Syndrome in Children terjadi setelah anak dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dengan gejala yang timbul seperti demam, ruam, mata merah, diare dan muntah. Yang mengimbau agar orang tua tidak lengah, lantaran sindrom Multisystem Inflamentary Syndrome in Children ini seringkali terjadi, justru pada anak-anak dengan imunitas yang baik. Apa itu MISI? MISI itu adalah suatu sindrom ya, peradangan hebat yang terjadi pada berbagai sistem organ, justru itu terjadi pasca COVID. Dan yang membedakan dengan, kalau di fase aku ini kan seringkali anak-anak yang akhirnya menjadi berat dan kritis adalah anak-anak yang punya komorbid gitu ya. Penyakit jantung bawaan, kemikin gel kronik, defisiensi sistem imun. Tapi justru untuk yang pasca COVID ini, itu seringkali terjadi pada anak-anak yang imunitasnya baik ya. Anak-anak yang sebelumnya sehat-sehat saja. Beberapa remaja yang sangat aktif gitu ya, tapi beberapa minggu, beberapa bulan setelah COVID-nya teratasi ya, sudah negatif dia, baru timbul peradangan hebat. Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Universitas Indonesia Retno Astiwardani, yang juga termasuk dalam tim pemberdayaan masyarakat bidang dukungan darurat kesehatan saat keseperanganan COVID-19, menjelaskan, perlunya persiapan matang yang harus dilakukan orang tua apabila harus berpegian di musim liburan ini. Retno Asti menambahkan, selain dapat melakukan riset lokasi objek wisata, sebelum berhibur orang tua juga harus memastikan, apakah tempat tujuan telah menuhi indikator protokol kesehatan.